Seperti yang sudah diketahui, bahwa selain menjadi pesinetron Papa Natas, Natasa Wilona pun kerap tampil di dapuk sebagai modal atau bintang iklan. Selain sering dipercaya untuk mempromosikan beberapa merek produk dagang melalui Instagram pribadinya, yang kerap disebut dengan endorse. Rupanya Natasa Wilona pun kini di dapuk sebagai brand ambasador dari beberapa produk yaitu produk kecantikan hingga juga minuman kemasan. Menilik dari postingan terbaru akun Instagram pribadi aktris berdarah Tionghoa tersebut, baru-baru ini Natasa Wilona diketahui menghadiri acara dari salah satu produk minuman kemasan yang kebetulan menjadi brand ambasadornya. Menilik dari acara yang ditayangkan lewat kanal Youtube terkait ini pun, Natasa Wilona terlihat sangat antusias mengisi keseruan acara tersebut. Bersama dengan rekan-rekan artis lainnya, diantaranya ada Wendy Cagur dan juga Dini Cagur, serta Tiara Andini, yang disitu sebagai pembawa acara. Yang memiliki wajah rupawan, Natasa Wilona memang selalu berhasil membuat orang terpesona. Melihatnya baik hal tersebut pun terjadi pula ketika Natasa Wilona berada di acara tersebut. Pasalnya Natasa Wilona nampak mendapat rayuan hingga gombalan menggelitik dari acara tersebut. Jika setiap gerak-gerik yang dilakukan kerap kali digombali oleh dua pelawak tersebut. Nah, berbicara mengenai digombali. Mungkin bagi Natasa Wilona merupakan hal yang wajar dan sering ia alami di beberapa kesempatan. Namun ketika Natasa Wilona digombali oleh Dini dan Wendy Cagur di acara tersebut, rupanya ada yang kembali mencuri perhatian. Pasalnya ketika Natasa Wilona tengah digombali oleh kedua pelawak tersebut. Di situ salah satu dari mereka ada yang spontan bercalote. Jika mungkin saja, ada yang akan marah kalau mereka terus-menerus merayu Natasa Wilona. Terima kasih. Terima kasih telah menonton